Penampilan Chen Changqing tidak diragukan lagi membuat semua orang memandang Jiang Chen dengan kekaguman. Bahkan beberapa dari mereka yang tidak puas dan kesal memilih untuk tetap diam. Dengan kata lain, Anda mungkin bisa bertarung dengan sesepuh keluarga Chen biasa. Berkelahi? Berkelahi dengan para tetua keluarga Chen, penatua alkimia Chen Changqing, bukankah itu mencari kematian? Di keluarga Chen, tidak ada yang bisa memprovokasi para tetua alkimia, terutama Master Ruyun, yang cukup terkenal di sembilan garis surga, Chen Changqing. Jiang Chen tidak berharap Chen Changqing datang untuk menyelamatkan pada kesempatan seperti itu. Terus terang, Chen Changqing juga sangat yakin akan Jiang Chen. Baginya, Jiang Chen adalah master sejati, bukan hanya belitan kepentingan, berarti, dalam dirinya, benar-benar tunduk. Ada kerusuhan di tempat kejadian, tetapi wajah Chen Dafai tidak diragukan lagi yang paling jelek. Dia pikir dia bisa memberi pelajaran yang baik kepada orang bodoh ini, dan Tuan Wuxian Tian mati di tangannya. Dia merasakan kesedihan di hatinya, kehilangan Chen Jiadi, dan sekarang Chen Yi sudah mati, ini merupakan pukulan besar bagi Wuxian Tian, dan Chen Dafai tidak bisa menelan kemarahan buruk di hatinya. Chen Changqing, bagaimana kamu bisa memuja seorang anak yang kekuatannya jauh lebih rendah darimu sebagai guru? Tidakkah kamu kehilangan muka dari keluarga Chen kami? Dia bukan orang yang baik, Tuan keluarga Chen kami semua mati di tangannya, aku harus mencari keadilan untuk murid Wuxian Tian saya. Chen Dafai masih belum berdamai, lagi pula, masalahnya telah sampai pada titik ini, dan situasi saat ini, semua orang dapat melihat bahwa Jiang Chen telah mengambil inisiatif mutlak, tetapi Chen Yi dapat te mati sia-sia. Ini konyol, apakah saya perlu meminta seseorang untuk menjadi guru saya, apakah saya perlu izin Anda? Terlebih lagi, keterampilan alkimia Tuan saya jauh lebih unggul dari saya, jadi mengapa saya harus menjadi guru? Itu kamu, yang tidak tahu kan dan salah, tidak tahu malu, dan untuk para tetua, untuk benar-benar melakukan sesuatu kepada murid-murid keluarga Chen, dan memberi tahu saya apa wajah keluarga Chen. Ini sangat konyol, Anda orang-orang dari lima garis surga juga dengan risiko Anda sendiri, mencari seseorang untuk bertarung, dan Anda tidak berdamai setelah Anda mati. Saya bah, Chen, cangking benar-benar tidak memberi Chen dafei wajah apapun. Saat ini, belum lagi alasan Jiang Chen, bahkan jika tidak masuk akal, dia harus mempertahankan tiga poin. Siapapun yang ingin menyentuh tuannya harus melewati saya, izinkan. Terlebih lagi, tuanku tidak bisa digerakkan oleh siapapun. Bahkan jika dia kehilangan juara leluhur Zeming kali ini, dia juga satu-satunya master alkimia di keluarga Chen saya. Dia tidak ada bandingannya. Jika Anda berani memindahkannya, aku akan berani mengikutinya. Kamu bertarung sampai mati. Keputusan Chen cangking membuat banyak orang melihat tekadnya, dan Chen dafei juga tahu bahwa benar-benar tidak ada cara untuk menjadi baik hari ini. Orang ini menjelaskan bahwa dia ingin berdiri di kapal yang sama dengan Jiang Chen, dia pasti tidak bisa menghadapi Chen cangking. Kecuali, dia siap bertarung melawan sepuluh, belum lagi popularitas Chen cangking, popularitasnya juga cukup bagus. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengannya, maka dia hanya akan membuat dirinya tidak nyaman. Namun, masalah Wuxian Tian tidak akan pernah dilepaskan. Kali ini, dia pasti akan menyimpan akun ini di dalam hatinya. Oke, Chen cangking, penatua Chen, kamu kejam. Kali ini, kami akan mengakui bahwa kematian Chen Yi, bahkan jika itu adalah kesalahannya sendiri, tetapi jangan terlalu senang, mari kita tunggu dan lihat. Chen dafei mendengus dingin, dan jika dia terus tinggal, dia hanya akan merasa tidak nyaman. Meskipun agak sulit untuk dilewatkan, situasinya lebih buruk daripada yang lain. Chen dafei tahu bahwa jika dia bertarung dengan Jiang Chen, dia akan benar-benar menyinggung Chen cangking. Dia hanya bisa memilih untuk mundur. Senang pergi. Chen cangking berkata dengan tenang. Pada saat ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, mengatakan bahwa kekuatan Jiang Chen ada di sana. Tidak ada keraguan bahwa dia awalnya berpikir bahwa dia telah sampai sejauh ini karena keberuntungan. Sekarang tampaknya semua-semuanya dicapai olehnya. Upaya sendiri hanya dapat dikatakan bahwa Chen Yi meminta kesulitan, dan akhirnya mempertaruhkan nyawanya, yang benar-benar tidak sepadan. Banyak orang awalnya menonton kegembiraan, tapi sekarang mereka tahu latar belakang Jiang Chen dan seberapa kuat dia. Orang ini benar-benar rendah. Jika Chen dafei tidak agresif, mungkin identitasnya tidak akan diungkapkan oleh semua orang. Bahkan Chen kencing kagum, Chen cangking adalah seorang alkemis terkenal di keluarga Chen mereka, siapa yang tidak ingin berteman dengan orang seperti itu. Tetapi banyak orang tidak bisa masuk ke mata Chen cangking sama sekali, tetapi Jiang Chen menjadi Tuan Chen cangking, yang agak terlalu luar biasa. Tuan, kata Chen cangking dengan hormat. Ada begitu banyak orang, tidak perlu membungkuk. Kata Jiang Chen, kamu masih harus memiliki etiket yang tepat. Chen cangking tidak merasa malu sama sekali, menghormati guru dan menghormati taoisme adalah kebajikan tradisional. Saudaraku, apakah kamu benar-benar Tuan Penatua Chen cangking? Chen cangking tampak sedikit tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, ini benar-benar mengejutkan. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang tidak dapat mempercayainya, tetapi fakta ada di depan matanya. Untuk seseorang seperti Chen cangking yang menyukai bulu, sama sekali tidak mungkin melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jika itu palsu, gadis ini, mungkinkah seorang guru? Chen cangking tidak bisa tidak menebak ketika dia melihat bahwa ada hubungan antara Chen cangking dan mata Jiang Chen yang berkedip. Chen cangking hampir tersandung ke tanah, hatinya penuh kegembiraan, wajahnya yang cantik memerah, dan dia bahkan ingin menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Ini terlalu memalukan, bukan? Mengapa ini disebut guru? Chen cangking tidak pernah berpikir, karena Chen cangking adalah seorang legenda, dan sekarang legenda ini telah menjadi juniornya. Jangan bicara omong kosong, aku sangat malu dengan saudari kencing, kata Chen lu sambil tersenyum, menarik Chen kencing, dan mereka berdua juga berdiri di depan yang bersatu. Ya, nyonya, Chen cangking sangat masuk akal, dan dia juga akan mengamati kata-kata dan ekspresinya. Pada saat ini, Chen lu juga memerah, dan menarik Chen kencing ke samping. Ayo, kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Jiang Chen tampak tercengang. Jika ini terus berlanjut, Chen lu dan Chen kencing sama-sama akan malu. Ya tuan, Chen cangking masih menghormati Jiang Chen. Bagaimanapun, dia adalah mentornya sendiri. Dia adalah guru untuk satu hari dan ayah seumur hidup. Mereka yang telah belajar seni bela diri berturut-turut adalah guru. Ini adalah cara Chen cangking membantu dunia. Chen cangking menemukan tempat untuk beristirahat, Chen kencing dan Chen lu tidak mengganggu Jiang Chen dan yang lainnya, tetapi memilih untuk mundur. Awalnya, saya berencana untuk menemukan penatua Chen cangking untuk memperbaiki beberapa pil obat. Saya selalu menghormati sosok legendaris ini, tetapi saya tidak berharap hari ini. Chen kencing tidak bisa menahan tawa dan meraih tangan Chen lu. Berkata, dan akhirnya mengetahui bahwa dia telah menjadi guru legendaris. Pil apa yang ingin kamu buat? Kakak bisa membuatnya, dan itu lebih baik daripada orang lain. Chen, kamu tidak perlu pergi ke Chen cangking. Chen lu tersenyum menawan, mata kedua wanita itu sangat ambigu. Lihat penatua Bei Liang, Chen lu dan Chen kencing tiba-tiba melihat penampilan penatua Chen Bei Liang Chen saat ini. Dia adalah penatua agung dari garis pertama surga, dan status serta kekuatannya sangat dihormati. Yah, saya mendengar bahwa penatua Chen cangking-Chen ada di sini. Di mana dia sekarang? Tanya Chen Bei Liang. Saya meminta saran kepada tuannya Chen Jiang. Wajah Chen Bei Liang sedikit berubah. Chen Jiang ini sebenarnya adalah tuan Chen cangking, yang terlalu sulit dipercaya, dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Tetapi dia juga mendengar tentang Chen. Changqing sebelumnya datang untuk menemui tuan dan kematian Chen Yi. Tapi Chen Bei Liang datang untuk mencari Chen cangking untuk membuat alkimia. Siapa sangka bahwa saat ini, dia secara pribadi memerintahkan Chen Jiang, leluhur keluarga Chen yang memilih Ming, untuk menjadi lebih menakutkan daripada Chen cangking. Orang ini benar-benar tersembunyi cukup dalam. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggu di sini. Chen Bei Liang sedikit mengangguk. Chen Lu dan Chen kincing buru-buru meninggalkan tempat itu. Lagi pula, pada saat ini, identitas Chen Bei Liang tidak biasa. Meskipun hubungan antara Jiang Chen dan Chen cangking tidak sepele, mereka harus sendirian. Pada saat ini, Jiang Chen juga makan pil obat setelah pertempuran hebat, dan itu sangat meredah. Kali ini saya datang ke sini, ada beberapa hal dalam alkimia, dan saya harus meminta master untuk mengklarifikasi keraguan saya. Kata Chen cangking, saya tahu bahwa Anda akan pergi ke Aula Tiga Harta Karun tanpa insiden. Jiang Chen tersenyum. Mari kita bicara, jika saya bisa menyelesaikan keraguan saya, saya pasti tidak akan menyembunyikan rahasia saya. Antara Anda dan saya, nama master dan magang hanyalah reputasi. Tidak masalah. Jika Anda memiliki hati ini, saya akan puas. Jiang Chen melambaikan tangannya, tetapi Chen Chen cangking tidak berani mengabaikannya. Terima kasih, Tuan, tetapi harus ada aturan, bahkan jika Tuan tidak peduli, saya harus memilikinya. Chen cangking berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, dia juga tidak ragu untuk meminta pengetahuan, dan mulai berdiskusi dengan Jiang Chen tentang masalah sulit dalam alkimia. Selama tiga hari berturut-turut, Jiang Chen dan Chen cangking mengobrol untuk waktu yang lama, Chen cangking juga sangat bersemangat dan terkejut, dan keraguan di hatinya juga terpecahkan. Selain itu, di antara mereka, Chen cangking telah mendapat banyak manfaat, kali ini datang untuk memberi selamat, Chen cangking juga mendapat banyak, dan wajahnya selalu penuh senyum. Tuan memesan tiga hari, tetapi menang tiga ribu tahun. Chen cangking berterima kasih padanya, wajahnya bergerak, dan dia sangat saleh. Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari terakhir, saya juga telah memahami senyuan bati dan di peta gunung dan sungai tablet kuno. Pil obat semacam ini dapat langsung meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat nebula. Itu bisa dikatakan sebagai pil yang tiada taranya, sangat sulit. Pemurnian, tetapi saya telah memutuskan untuk memperbaiki beberapa pil tubuh senyuan bau untuk meningkatkan efektivitas tempur saya. Di antara mereka, bunga tuan adalah yang paling sulit ditemukan, tahukah Anda di mana ada bunga tuan? Jiang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan bunga. Chen cangking merenung. Aku tahu ada dua tempat. Bunga tuan jenis ini biasanya dijaga oleh salamander tuan. Ini adalah binatang mitos kuno, yang sangat menakutkan. Seseorang telah menemukannya di gunung Dianmo di luar gedung. Ada satu lagi, itu adalah tanah leluhur keluarga Chen, dan itu juga merupakan tempat di mana tuan dapat mewarisi warisan leluhur. Namun tempat warisan keluarga Chen bahkan lebih berbahaya. Setidaknya, saya belum pernah mendengarnya seseorang dapat berhasil setelah sukses. Mereka yang kembali ke keluarga Chen, kebanyakan dari mereka langsung menuju kehampaan melalui terowongan ruang angkasa. Itu adalah tanah leluhur keluarga Chen dari Milan Star, dan itu juga merupakan tempat pamungkas, tempat, dan bintang Yongye kami. Terus terang, hanyalah transisi. Kata Chen cangcing. Apakah ada hal seperti itu? Jiang Chen tampak terkejut. Iya, di atas bintang Milan, kekosongan keluarga Chen adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengejar. Dikatakan bahwa Originki di sana dapat langsung menuju ke zaman kuno, tetapi manfaat sebenarnya hanya mereka yang melewatinya, tanah leluhur keluarga Chen. Anda akan mengerti, selama Anda memasukinya, tidak ada yang mau kembali. Lagi pula, orang pergi ke tempat tinggi. Kata Chen cangcing dengan tatapan rindu. Ketika dia masih muda, dia juga memiliki mimpi seperti itu. Tetapi pada akhirnya dia hanya bisa dibiarkan sendiri dan menjadi seorang alkemis. Tetapi status seorang alkemis tidak boleh diremehkan. Tanah leluhur keluarga Chen, saya berharap dapat menemukan bunga tuan. Saya tidak tahu berapa banyak manfaat yang bisa dibawa oleh tanah leluhur keluarga Chen kali ini. Jiang Chen merenung. Ramuan ini, tolong bantu saya mengumpulkannya. Kebetulan saya memiliki istirahat yang baik selama dua hari terakhir. Jiang Chen menyerahkan daftar obat-obatan kepada Chen cangcing. Ya, tuan, maka anda memiliki istirahat yang baik. Saya akan keluar dulu. Chen cangcing berbalik untuk pergi. Pada saat ini, dia tidak berharap Chen Beiliang, tetua lini pertama dari keluarga Chen, telah menunggu. Luar untuk waktu yang lama. Ini kamu. Ketika Chen cangcing melihat Chen Beiliang, wajahnya berangsur-angsur menjadi acuh-ta'acuh. Apa? Apakah kamu tidak ingin melihatku? Kalian, kamu masih marah padaku. Saat itu, aku memikirkan situasi keseluruhan. Setelah dua ribu tahun, kamu benar-benar berencana untuk menjauh dariku selama sisa waktu. Hidupmu. Chen Beiliang menghela nafas. Kamu ambil jalan yangguanmu, aku akan menyeberangi jembatan papan tunggalku. Apakah ada yang ingin dikatakan di antara kita? Chen cangcing berkata dengan ringan, jelas ada dendam lama di antara keduanya. Tetapi Chen Beiliang sudah lepaskan, tapi Chen cangcing masih menolak untuk melepaskannya. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Apa hubungan antara kamu dan Chen Jiang ini? Apakah dia benar-benar tuanmu? Tuan alkimia, kata Chen Beiliang dengan sungguh-sungguh. Ada apa denganmu? Aku tidak masuk ke tanah leluhur keluarga Chen saat itu, tapi sekarang, kamu datang untuk menghentikan tuanku lagi, bukan? Chen Beiliang, apakah kamu benar-benar ingin membunuh? Mereka semua, Chen cangcing memelototi Chen Beiliang. Cangcing, ada alasan mengapa saya tidak membiarkan Anda berpartisipasi dalam pemilihan leluhur tanah leluhur keluarga Chen. Apakah Anda tahu bahwa tanah leluhur keluarga Chen jauh dari sesederhana Anda? Pikirkan, ekspresi Chen Beiliang menjadi semakin serius. Jika dia benar-benar tuanmu, dan metode alkimianya ada di seluruh langit, maka aku tidak akan pernah membiarkan dia berpartisipasi dalam warisan leluhur terakhir. Ini juga merupakan hal yang baik untuk keluarga Chen kami, Jiuk Siantian. Chen Beiliang setelah berbicara, dikali ini, Chen cangcing tertawa lebih marah, matanya penuh amarah dan kesuraman. Chen Beiliang, kamu terlalu banyak menipu orang. Apakah kamu harus memaksaku dan kamu mati? Chen cangcing menatap Chen Beiliang dengan mata muram. Hanya sedikit orang yang tahu identitasnya, tetapi dialah yang membunuh mimpinya kembali. Kalau tidak, dia pasti tidak hanya menjadi seorang alkemis sekarang, tetapi dia pasti akan pergi ke tanah leluhur yang lebih tinggi dari keluarga Chen, langit yang lebih luas, dan membuat banyak perbedaan. Titik, sepertinya aku harus berbicara denganmu tentang beberapa hal. Chen Beiliang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tahu bahwa Chen cangcing saat ini seperti sapi gila. Dia mengatakan apapun yang dia katakan. Tidak bisa mendengarkan. Saya tidak tertarik. Chen cangcing berkata dengan tidak setuju, hubungan antara dia dan Chen Beiliang sangat buruk, dan mantan saudara itu sudah berpisah. Setidaknya, di mata Chen cangcing, dia tidak akan pernah lupa bahwa ketika Chen Beiliang tidak pernah membiarkan dia memasuki tanah leluhur keluarga Chen, di matanya, bukankah dia cemburu bahwa dia lebih berbakat darinya. Karena itu, dia tidak bahagia selama 30 tahun, dan akhirnya menyadari jalan alkimia, jika tidak, dia tidak hanya akan memiliki kekuatan ini, dia akan telah mencapai tingkat nebula, dan dia tidak akan lebih buruk dari kekuatannya. Ini semua adalah hal yang tidak pernah dilupakan Chen cangcing, dan dia selalu menyimpan dendam di dalam hatinya. Bagi Chen Beiliang, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya selama sisa hidupnya, karena dia telah menghancurkan seluruh hidupnya. Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan ketika kamu bingung? Chen Beiliang berkata dengan suara rendah. Aku tidak berperasaan. Chen cangcing tampak bingung, dan segera mencibir. Jika aku tidak berperasaan, kita berdua tidak akan berada dalam situasi seperti itu sekarang. Mengapa? Apakah kamu ingin membunuhku? Garis surga. Penatua pertama, bunuh aku, kamu bisa duduk dan bersantai, dan kamu tidak perlu melihat wajahku. Chen Beiliang mengerutkan kening, wajahnya sangat suram. Siapa yang mendorongku keluar dari daftar saat itu, dan siapa yang biasa-biasa saja dan bahkan tidak masuk sepuluh besar? Apakah kamu lupa semua ini? Kemarahan Chen cangcing berasal dari hubungannya dengan keluhan Chen Beiliang adalah sesuatu yang tidak dimiliki siapapun. Pernah dialami. Saya menganggap Anda sebagai saudara terdekat dan tersayang, tetapi Anda telah membuat saya kehilangan kualifikasi saya untuk bersaing untuk kejeniusan keluarga Chen selamanya. Saya bersemangat saat itu, bukankah Anda hanya iri padaku? Kakak, kakakku memanggilmu. Apakah kau tidak merasa bersalah dan sakit hati? Chen cangcing sedikit histeris, geram, meraung, menatap Chen Beiliang, Chen Beiliang tidak banyak bicara, wajahnya masih dingin. Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti, kata Chen Beiliang ringan, karena kamu tidak ingin mengobrol baik denganku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Pergi dan beritahu Chen Jiang, ingatlah untuk tetap berpegang pada hatimu dan keluar hidup-hidup. Setelah Chen Beiliang selesai berbicara, dia berbalik. Dan pergi, meninggalkan Chen cangcing dengan wajah bingung, dia awalnya berencana untuk menghadapi Chen Beiliang dan bertarung satu sama lain, tetapi dia tidak berharap pihak lain berbalik dan pergi. Mengapa dia tidak memberitahu tuannya, tetapi dia harus memberitahu dia kalimat ini. Dan biarkan tuannya menempel di hatinya dan keluar hidup-hidup. Jika dia keluar hidup-hidup, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki tanah kuno keluarga Chen. Itu adalah impian utama dari anggota keluarga Chen yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mengapa Chen Beiliang mengatakan itu? Dia terdiam beberapa saat, dia tidak bermaksud memberitahu tuannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghilangkan keraguannya, dan dia tidak tahu apa arti kata-kata Chen Beiliang, dia tidak bisa hanya karena kebencian antara dia dan Chen Beiliang. Menunda tuannya, setelah memikirkannya lagi dan lagi, dia memutuskan untuk menjelaskannya kepada tuannya. Waktunya telah tiba, Chen Beiliang memimpin orang banyak ke tanah leluhur keluarga Chen untuk menerima warisan. Kematian Chen Yi juga mengakibatkan kurangnya seseorang untuk menerima warisan leluhur keluarga Chen. Chen Yuyan, yang pernah bertemu sekali, wanita yang menakjubkan itu, juga seorang jenius dari keluarga Chen. Ketika Chen Yuyan melihat Jiang Chen, ada juga sedikit ambiguitas di matanya. Wanita ini sangat misterius, dan Jiang Chen tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki perasaan yang berbeda tentang dia, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Titik, bagian depan adalah gunung leluhur suci. Tanah leluhur keluarga Chen menerima warisan. Itu ada di gunung leluhur suci. Ini menghubungkan ketiadaan di bintang Milan. Setiap orang memiliki warisan yang berbeda. Tentu saja, warisan memenangkan kejuaraan, ini adalah warisan leluhur pertama, yang kedua adalah warisan leluhur kedua, dan seterusnya, yang kesembilan dan kesepuluh adalah warisan leluhur kesembilan. Beberapa orang tidak dapat menerima kekuatan warisan, dan akan langsung dihancurkan oleh kekuatan warisan. Beberapa orang akan dikirim langsung ke Milan Star dan memasuki kekosongan keluarga Chen, itu adalah warisan yang sebenarnya, tetapi kesempatan seperti itu jarang terjadi, Anda dapat memilih untuk menyerah. Chen Beiliang berkata dengan ringan, tetapi pada saat ini, siapa yang akan memilih untuk menyerah? Mereka telah datang ke hari ini, dan mereka telah sampai sejauh ini, dan mereka telah menukar hidup mereka sendiri, mereka telah bertahan dari kematian berulang kali, berpisah dan mati lagi dan lagi, dan telah bekerja keras dan berkultifasi lagi dan lagi. Itu hanya untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi orang berpangkat tinggi. Sekarang saatnya untuk menerima buah kemenangan, suasana hati mereka tak terlukiskan. Chen King-Ching dan Chen Lu saling memandang. Kedua gadis itu sangat bersemangat. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Chen Lu bahkan lebih sulit, sepanjang jalan, dia telah mencapai tanah leluhur keluarga Chen, untuk mewarisi kehendak leluhur, sehingga kemuliaan keluarga Chen akan selalu bersinar di bintang malam abadi. Berapa hari dan malam, berapa tahun, mereka menghadapi kecemburuan di mata semua anak keluarga Chen, memulai jalan keabadian ini, dan menjadi keberadaan yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Chen. Mata Chen Beiliang rumit, dan sepuluh papan nama di tangannya dilemparkan ke Jiang Chen dan yang lainnya. Papan nama di tangan Jiang Chen juga menarik perhatian semua orang. Chen Wuxi, Chen Ji, dan Chen He semua menonton dalam diam, tetapi mereka tahu bahwa itu milik Jiang Chen dan mereka tidak dapat mengambilnya. Besiaplah untuk masuk, ingat, jangan saling mengganggu, jika tidak, Anda akan berada dalam masalah besar, dan bukan saya yang dapat membantu Anda. Bahkan saya tidak bisa masuk ke sini. Gunung Sein Ancestral terhubung ke Milan Star, jika ada peluang besar, Anda bisa langsung ke Milan Star, jika kekuatan Anda tidak bagus, diperkirakan Anda akan dihancurkan oleh kekuatan warisan, tidak memiliki ilusi, kan siap. Kata Chen Beiliang tajam. Siap, semua orang berteriak serempak. Kamu adalah kebanggaan keluarga Chen, ayo pergi. Chen Beiliang melambaikan tangannya, Jiang Chen dan sepuluh orang lainnya langsung memasuki gunung leluhur suci. Saudara Jiang Chen, kali ini, setelah kita menerima warisan, kita bisa pergi ke Milan Star. Itu adalah tempat kosong keluarga Chen, pusat dari kakak senior abadi yang sebenarnya. Kata Chen Lu bersemangat, merasa sangat bersemangat. Aku khawatir, bintang Milan yang legendaris tidak begitu mudah untuk dimasuki. Jiang Chen berbisik, pada saat ini, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Chen Changcing kepadanya, itulah yang dikatakan Chen Beiliang kepadanya, patuhi dirinya sendiri hati yang sebenarnya, keluar hidup-hidup. Jika mereka keluar hidup-hidup, mereka tidak akan bisa memasuki bintang Milan. Mereka adalah pecundang yang pantas. Mereka telah memasuki gunung leluhur suci ini. Jika mereka gagal, apakah benar-benar mungkin untuk bertahan hidup? Ini adalah akhir, kita telah mencapai musim panen. Setelah bertahun-tahun angin, embun beku, hujan dan salju, kita akhirnya dapat menikmatinya sekali. Warisan leluhur, selama kekuatannya tidak terlalu buruk, akan tidak gagal. Chen Lu tertarik. Bobo sangat ceria. Untuk hari ini, dia telah menunggu terlalu lama dan membayar terlalu banyak. Ini tidak sesederhana yang kita pikirkan, lebih baik berhati-hati. Kata Jiang Chen dengan suara rendah. Ngomong-ngomong, King Ching, selama bertahun-tahun, apakah ada seorang jenius yang telah kembali dari gunung leluhur suci? Jiang Chen memandang Chen King Ching. Uh ini benar-benar tidak ada. Pada dasarnya, setiap warisan leluhur, akan ada beberapa orang yang tidak dapat menanggung warisan leluhur, dan langsung dihancurkan sampai mati oleh kekuatan warisan, tetapi sisanya semua tidak ada. Langsung ditransmisikan. Tiba di Milan Star. Jika Anda gagal, Anda benar-benar belum kembali. Jika Anda tidak berhasil, Anda bisa menjadi baik hati. Chen King Ching tertegun, menganggup dan berkata, apakah tidak ada yang pernah kembali? Jiang Chen memandang Chen Bei Liang dan memandang Chen Bei Liang dari kejauhan. Tidak ada yang pernah kembali, hanya sukses atau gagal. Mengapa Chen Bei Liang ingin mengikuti kata hatinya dan kembali hidup-hidup? Dapat dimengerti untuk mengikuti kata hati Anda, tetapi apakah benar-benar tidak apa-apa untuk kembali hidup-hidup? Mengapa kamu menanyakan ini? Chen King Ching juga kehilangan pengertian. Dia selalu merasa bahwa kakak Jiang Chen hari ini agak aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tidak apa-apa, kalian berdua, hati-hati. Saya selalu merasa bahwa apa yang disebut warisan leluhur ini tidak sederhana. Jiang Chen tidak bisa mengatakan mengapa, tetapi Chen Bei Liang secara khusus meminta Chen Chang Ching untuk mengatakan ini padanya. Artinya, dan mereka tidak boleh dianggap enteng. Berapa banyak kesulitan yang telah kita alami untuk sampai ke tempat kita hari ini, jangan khawatir, saudara Jiang Chen, saya tahu itu dengan baik. Chen Lu sedikit mengangguk, dan dia juga sangat berhati-hati di dalam hatinya. Setelah semua orang memasuki gunung leluhur suci, Jiang Chen merasakan formasi di daerah ini, yang sangat mengejutkannya sehingga bahkan dia tidak dapat memahaminya, tetapi formasi ini sangat aneh, seperti jaring ikan yang dibuat oleh nelayan. Bisa masuk tapi tidak keluar. Ikan berenang masuk, tapi tidak bisa keluar. Agak mengejutkan. Di gunung St. Ancestor, awan dan kabut diselimuti, dan 18 dan pilar raksasa yang mencapai langit berdiri tegak, seolah-olah mereka langsung ke gunung. Adegan di depan saya sangat dalam, dan itu memberi orang rasa penindasan yang sulit untuk bernafas. Tidak lagi indah, suci dan tidak dapat diganggu-gugat jika dilihat dari luar, tetapi merupakan kejutan yang tak terlukiskan, yang membuat orang menyembah. Tekanan kuat, setiap orang yang menindas merasa tidak bisa bergerak. 18 dan pilar optimus, di setiap kelompok, memiliki rumah besar, dari 1 hingga 9, dari jauh ke dekat, dalam dan misterius. Ini harus menjadi warisan sembilan leluhur keluarga Chen. Tampaknya kita akhirnya tiba. Iya, kita membutuhkan papan nama di tangan kita untuk dapat memasukinya. Sekarang setiap orang harus menemukan posisi mereka sendiri dan mengambil kursi yang tepat. Menunggu bertahun-tahun, akhirnya saya harus menerima warisan leluhur, hahaha. Saya harus menunjukkan kahlian saya di Milan Star agar mereka tahu siapa yang jenius sebenarnya. Hari ini benar-benar tidak mudah, dengan bakat kami, bahkan jika itu adalah tempat ketiadaan yang masuk ke dalam keluarga Chen, dan itu jelas merupakan keberadaan kelas atas. Terlalu dini untuk mengatakan ini, mari kita pergi dan melihatnya dulu, tidak semua orang di sini dapat menerima warisan, beberapa orang, kekuatan jika tidak baik, itu mungkin dihancurkan oleh kekuatan warisan. Semua orang secara bertahap menjadi tenang, bagi mereka, ini juga merupakan tantangan terakhir, tetapi lebih mengasihkan, karena mereka akhirnya mulai memenuhi tugas mereka. Mimpi selama bertahun-tahun, warisan leluhur berarti bahwa mereka telah menjadi jenius terbaik dari keluarga Chen. Di bawah gunung leluhur suci, mereka adalah target yang dijunjung semua orang. Di depan sembilan rumah besar, ada sembilan patung besar, yang mewakili sembilan leluhur keluarga Chen. Mereka megah dan mendominasi, dan mereka begitu megah dan mengjulang ke langit. Satu patung saja penuh kejutan. Ketika Jiang Chen melihat sembilan patung ini, terbukti dengan sendirinya bahwa roh di dalamnya semua memiliki pikiran yang kuat, dan pesonanya tak tertandingi. Di atas setiap patung leluhur, ada cahaya sebening kristal di mata, yang disebabkan oleh kabut, tetapi cahaya ilahi di dalamnya, tidak ada keraguan bahwa patung-patung ini semua memiliki pesona leluhur. Beberapa orang di sekitar berlutut di tanah, menyembah leluhur mereka, secara bertahap, selain Jiang Chen, bahkan Chen King Ching dan Chen Lu tidak terkecuali. Jiang Chen bukan dari keluarga Chen, dan dia tidak tahu bagaimana berlutut. Pada saat ini, penyembahan di mata sembilan orang sepenuhnya dari hati. Jiuzu dulunya adalah generasi jenius pertama dalam keluarga Chen kami di zaman kuno. Selama bertahun-tahun, meskipun Jiuzu telah lama meninggal, sangat terpuji bahwa keluarga Chen kami selalu bangga hingga hari ini. Benar, sebagai murid dari keluarga Chen, itulah kemuliaan kami. Chen Jiang, mengapa kamu tidak berlutut? Orang seperti ini sombong dan angkuh, dan pasti akan dihukum oleh leluhur. Dia bahkan tidak pantas untuk itu. Jadilah anggota keluarga Chen. Orang seperti ini cepat atau lambat akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Huh, anggota, keluarga Chen semuanya meremehkan Jiang Chen, tetapi Jiang Chen juga sedingin es, mengabaikan mereka sama sekali. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak, aku akan mengambil langkah dulu. Chen Wuxi berkata sambil tersenyum, melompat dan memasuki rumah leluhur ketiga, matanya penuh senyum. Chen Wuxi adalah orang pertama yang masuk ke rumah leluhur ketiga, dan sisanya sangat ingin mencoba dan bergegas ke dalamnya. Ini aku, Dukun, Chen He mengikuti dari dekat, diikuti oleh Chen Ji dan yang lainnya. Pada akhirnya, hanya Jiang Chen dan Chen Qingqing, Chen Lu, dan tempat ke-10 Chen Yuyan yang tersisa, dan mereka berdua akan menerima warisan leluhur bersama. Kakak, aku pergi. Chen Qingqing memeluk Jiang Chen erat-erat, dengan air mata berlinang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya, apakah itu berhasil atau gagal, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Jiang Chen Brother, jika itu bukan karena dia, dia pasti sudah mati. Beberapa orang seperti cahaya yang sangat diperlukan dalam hidup, dan Jiang Chen adalah cahaya di mata Chen Qingqing, kakak laki-laki adalah kerabat terpenting dalam hidupnya, dan Jiang Chen adalah orang yang membimbingnya ke depan. Sekarang setelah leluhur meninggal, yang dia khawatirkan bukanlah kakak Jiang Chen. Kakak Jiang Chen sangat kuat sehingga dia akan baik-baik saja. Dia takut dia tidak akan bisa lulus ujian ini. Dia takut itu dia akan gagal dan tidak akan pernah melihat kakak Jiang Chen lagi. Ayo, Jiang Chen menepuk bahu batu giyok Chen Qingqing dan tersenyum, Chen Qingqing dengan tegas memasuki rumah leluhur kedelapan. Segera setelah itu, Chen Lu juga melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Chen tanpa ragu-ragu. Tidak seperti Chen Qingqing, dia dan kakak laki-laki Jiang Chen telah berbagi hidup dan mati, tetapi kali ini, dia pasti tidak akan gagal. Dia harus terus mengikuti di jejak kakak Jiang Chen. Pergi. Aku percaya, kamu tidak akan buruk. Mata Jiang Chen serius, semua orang memasuki rumah leluhur untuk menerima warisan, dan pada saat ini, dia sepenuhnya siap, itu adalah berkah bukan bencana, itu adalah bencana untuk menyembunyikan. Tapi, hati Jiang Chen sangat serius, dan dia dengan hati-hati memasuki rumah leluhur agung. Olah leluhur ada di depan, dan tanah kuno yang misterius dan tak terduga membuat hati Jiang Chen menjadi sangat gelisah. Di mansion, ada sembilan tablet, yang masing-masing diukir dari batu giok dan berdiri di depan meja. Pada slip kasus, patung berbentuk manusia kekar, independen dari pemerintah pusat, lebih dari sepuluh kaki, perkasa dan mendominasi, bukan kemarahan dan promosi diri. Jiang Chen melihat sekeliling, empat di sebelah kiri dan empat di sebelah kanan semuanya adalah monster yang menakutkan, beberapa seperti naga, beberapa seperti harimau, dan beberapa seperti ular, tetapi Jiang Chen dapat melihat bahwa hal-hal ini bukan monster yang dia lihat. Masing-masing dengan taringnya menunjukkan, atau terbang melalui awan, atau mata melotot, singkatnya, ada delapan monster, tidak ada yang pernah dia kesan. Mengapa ada begitu banyak patung monster di sini? Mungkinkah itu leluhur keluarga Chen? Jiang Chen mengerutkan kening, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Sangat sunyi di sini, sangat sunyi, itu membuat Jiang Chen merasa seperti sedang diawasi. Hal-hal di dalamnya benar-benar aneh, terutama patung berbentuk manusia lebih dari sepuluh kaki di tengahnya. Ini untuknya, yang paling stres. Jiang Chen bahkan merasa bahwa patung dewa ini benar-benar tubuh asli, bukan yang disebut patung dewa. Perlahan-lahan, Jiang Chen merasa bahwa di mansion ini, seolah-olah ada gunung besar, menindasnya dan berlutut di sini. Tidak bagus. Hati Jiang Chen tenggelam. Dia yakin pasti ada konspirasi di tempat hantu ini. Apa yang disebut warisan leluhur sekarang sangat misterius, dan bahkan tidak ada setengah dari warisan, jadi dia tidak bisa berspekulasi dalam hatinya, apalagi hasil yang diharapkan. Namun, ketika Jiang Chen ingin meninggalkan mansion, akhirnya, sembilan patung, semuanya pada saat yang sama, menjadi menyelaukan, sangat menyelaukan, benar-benar menerangi seluruh mansion. Wajah Jiang Chen suram, alisnya berkerut, dia ingin berjuang, tetapi dia benar-benar terkendali, dan kekuatan menahan diri datang dari cahaya ini. Di mana penjahat yang mempesona. Ini adalah misteri, ini sama sekali bukan warisan leluhur keluarga Chen. Jiang Chen meraung dengan marah. Nenek moyang keluarga Chen, mengejutkan orang dahulu dan menyinari masa kini, bagaimana Anda bisa didambakan. Suara penindasan, seperti suara lembah kosong, membuat sakit kepala Jiang Chen terbelah. Kentut, ini sama sekali bukan warisan, tapi melahap. Menjarah. Jiang Chen menarik nafas dalam-dalam, matanya seperti pisau, menatap sosok lebih dari sepuluh kaki di depannya. Bukankah kamu keluarga Chen? Pada saat ini, seorang pria berjubah kuning melangkah keluar dan muncul tepat di depan Jiang Chen, berdiri di samping patung itu. Sosok berjubah kuning memancarkan martabat dan kemuliaan di sekujur tubuhnya, matanya menatap Jiang Chen. Siapa kamu? Jiang Chen melangkah mundur dan menatap pria berjubah kuning itu. Kursi ini adalah leluhur keempat dari keluarga Chen, Chen Wastelen. Bahkan jika Anda bukan dari keluarga Chen, bakat Anda adalah kelas satu, dan para leluhur pasti akan menyukainya, he he. Kata Chen Wastelen dengan senyum tenang. Titik. Murid Jiang Chen menyusut, dan gelombang keterkejutan meletus di hatinya. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Chen ini? Kamu ingin menggunakan tubuhku untuk memuja leluhur? Jiang Chen akhirnya menyadari bahayanya, dan juga menyadari tujuan keluarga Chen saat ini. Ya, kamu pikir kamu siapa? Nenek moyang keluarga Chen adalah orang-orang tertinggi dari darah keluarga Chen. Jenius yang dipilih dari keluarga Chen hanya makanan dari sembilan leluhur, dan mereka hanya bisa diserap dan ditelan, oleh keturunan keluarga Chen, dapat menghidupkan kembali leluhur tertinggi kita. Dibandingkan dengan nenek moyang kita, Anda yang disebut jenius hanyalah setetes air di lautan. Sekarang ratusan ribu tahun telah berlalu. Ada begitu banyak jenius di dunia. Keluarga Chen, tidak ada yang bisa menandingi bakat satu orang. Nenek moyang keluarga Sang Chen, dengan bakat kecil ini, akan malu untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius dari keluarga Chen. Ini konyol. Chen wastelen mencibir dan berkata, sepenuhnya menyebut Jiang Chen seekor semut. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang disebut leluhur memilih Ming, warisan leluhur, tentang apa, semua ini adalah konspirasi keluarga Chen, di bintang Milan yang lebih jauh, hidup dalam ketiadaan, adalah darah asli keluarga Chen, dan mereka hanya hewan peliharaan yang dipelihara di keluarga Chen. Melalui apa yang disebut leluhur, mereka memilih keturunan keluarga Chen yang cukup berbakat dan kuat. Makanan yang disebut leluhur terus dikirimkan, memungkinkan mereka menyelesaikan ide gila Chen Zhu kebangkitan. Semua ini adalah konspirasi kuno. Hati Jiang Chen benar-benar tak terbayangkan. Keluarga besar Chen ini sangat berdarah dan kejam, sangat menakutkan. Para jenius dari keluarga Chen hanyalah sekelompok makanan yang benar sendiri. Mereka tidak layak untuk tumbuh. Hanya cocok untuk diserap oleh leluhur. Kamu benar-benar gila. Kamu telah menghancurkan generasi muda yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Chen. Keluarga Chen adalah sarang iblis yang nyata. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Untuk sesaat, itu benar-benar tidak dapat diterima, betapa konyolnya. Klan, akan menjadi begitu menjijikkan menggunakan keturunan mereka untuk membangkitkan nenek moyang mereka. Bukankah ini binatang buas? Tidak. Bahkan binatang buas tidak cukup untuk dijelaskan. Ini jelas satu-satunya dalam sejarah. Bagaimana kamu orang lemah tahu seberapa kuat nenek moyang kita dari keluarga Chen? Di zaman kuno, nenek moyang keluarga Chen adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas alam semesta. Di dunia abadi, mereka memiliki tempat yang unik. Hanya dengan membangkitkan leluhur dapatkah keluarga Chen kita dapat berubah. Mereka harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat sebelum mereka dapat kembali ke puncak. Dan keturunan keluarga Chen itu harus datang untuk menghormati leluhur mereka dengan kesalahan dan berkontribusi pada bisnis leluhur kita. Keluarga Chen. Inilah yang harus dilakukan keluarga Chen. Kata Chen Wastelen dengan percaya diri, sebagai keluarga Chen, ini adalah harga dirinya. Jiang Chen menghela nafas dalam hatinya. Dipenuhi dengan emosi, anggota keluarga Chen yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, dan jenius keluarga Chen yang tak terhitung jumlahnya, bersaing untuk semua ini, untuk dapat memilih masa depan yang cerah melalui leluhur mereka, menerima warisan leluhur mereka. Memasuki milan star, dan memasuki kehampaan yang telah lama mereka rindukan. Pada akhirnya, itu ternyata menjadi keranjang bambu kosong. Konspirasi di sini berada di atas bintang malam abadi, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Bahkan para tetua tidak mengetahuinya sama sekali, mereka hanyalah hewan peliharaan yang dipelihara di tanah leluhur keluarga Chen. Sudut mulut Jiang Chen penuh dengan kepahitan dan kesedihan. Upaya Chen Lu, dia melihat di matanya, tetapi semua ini ilusi. Ketika mereka benar-benar memasuki rumah Jiuzhu dan bersiap untuk menerima warisan, mereka benar-benar melakukannya. Memahami itu ini hanyalah awal dari kematian dan akhir dari takdir. Mereka memiliki siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, momen hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk saat ini, hanya untuk dapat memasuki bintang milan dan menjadi kebanggaan tanah leluhur keluarga Chen, tetapi orang-orang dari tanah leluhur keluarga Chen menganggap mereka sebagai semacam pengorbanan. Memuja leluhur, alat untuk mencapai tujuan besar keluarga Chen, dan bahkan alat-alat itu bahkan tidak dipertimbangkan, karena dalam apa yang disebut tujuan besar keluarga Chen ini, mereka tidak bahkan layak untuk memiliki nama. 5.105 Bersambung lagi minggu depannya. Titik